Hai sobat dinding baron yuk kita masak-masak lagi yuk hari ini mau bikin sayur cabe jangan lombok ya guys ada tempe sama tahu udah digoreng ada bawang merah sama putih sudah dirajang kemudian ada bumbu-bumbunya cabe ada daun salam terus ini langkah pertamanya kita panaskan wajan kemudian kita oseng dulu ya bawang merah sama putihnya Oh ya jangan lupa lengkuas digeprek atau diiris sama jahe jangan lupa lombok hijau dan lombok merahnya cabe merah dan cabe hijau ya guys diiris tipis-tipis sesuai selera yang banyak karena ini judulnya adalah sayur cabe atau di Jawa kita bilangnya jangan lombok nah kemudian kita oseng sampai layu dan mengeluarkan aroma yang enak daun salamnya juga kita campurkan langsung ya teman-teman nah kita tunggu sebentar kemudian kita kasih air sekitar satu liter atau sesuai selera saya mau semacam panci penuh ini ya teman-teman kemudian kita taburkan garam saya pakai satu setengah sendok teh kemudian boleh pakai penyedap rasa atau tidak tidak pakai juga tidak apa-apa opsional ya sesuai selera saya pakai satu setengah sendok teh juga kemudian kita aduk-aduk biar merata rasanya tunggu sampai hampir mendidih ya teman-teman jangan sampai mendidih ini kita masukkan santannya saya pakai 200 ml santan teman-teman biar rasanya itu gurih gurihnya bukan dari garam dan penyedap rasa aja tapi dari santannya kalau santannya terlalu sedikit maka rasa gurihnya itu kurang saya enggak pakai kunyit ini ya warnanya sudah kuning seperti pakai kunyit nah ini sudah semua saya tuangkan santannya pas satu panci jadinya teman-teman saya diingat masa kecil dulu kalau di kampung dimasakin ibu nasi pulang sekolah gitu nasinya masih panas-panas nasi liwet nasi yang lembek itu ya kemudian makannya pakai sayur ini nah ini dia kebetulan saya masak lontong cocok banget teman-teman gandengannya itu sambal terasi ikan asin dan terjagung thank you for watching